Halo teman-teman jadi inilah yang dinanti-nantikan ini ada router RG-EW 1800G X Pro Luigi YV6 versi 6 jadi ini udah versi 6 dual band 4G dan 5G jadi ini yang ditunggu-tunggu teman-teman semua kira-kira tes secara realnya itu seperti apa gitu ya apakah router ini recommended ataupun tidak apakah router ini enak atau tidak apakah router ini nyaman atau tidak jadi sekarang akan saya install dulu jadi cara installnya mudah ya teman-teman jadi nanti teman-teman setelah melihat video ini akan tahu performa dari router ini seperti apa Oke ini lan rc45 silahkan dicolokin ke one ya kemudian yang ujungnya ini saya colokin ke switch nah ini saya udah menggunakan mikrotik ya teman-teman yang nggak pakai mikrotik juga tak apa-apa gitu ya jadi intinya ini jangan bingung-bingung teman-teman ya yang penting ujung satunya ini colokin ke port ethernet atau port LAN seperti ini yang ada koneksi internetnya gitu ya jadi ini hiraukan aja yang penting kita colokin ke port ethernet yang ada koneksi internet gimana kalau kita nggak punya ini Min tapi kita punya nya cuma router aja tapi ini routernya itu bisa dipakai wifi nya maka ini bisa dicolokin ke routernya contoh nih teman-teman semisal punya router ini colokin ke LAN nya gitu yang penting router ini ada internetnya colokin gitu ya Hai tapi awas jadi kalau kita ini wifi 6 ini yang ini harusnya kita juga pakai yang device yang mendukung eh 5G gitu ya karena kalau ini kita colokin pakai yang perangkat yang tidak 5G maka nanti kecepatannya ini akan berkurang oke kemudian ini saya colokin ke power jadi nanti karena akan saya coba di sana dan saya colokin di sini ya ya Bismillah Oke Hai saya disini biru-biru nah itu ya jadi ini akan saya aktifasi saya kasih pilihan nih teman-teman semua nah router ini kan bisa diinstal melalui cloud Luigi cloud ya teman-teman bisa juga melalui manual tanpa melalui cloud gitu ya teman-teman jadi karena dia udah dapet cloud gratis jadi kita manfaatkan pakai cloud agar dia itu bisa kita kontrol dari jarak jauh dimanapun kita berada yang penting ada internetnya gitu ya jadi kita install pakai cloud teman-teman saya kasih pilihan mau pakai HP atau pakai laptop untuk setting atau konfigurasi routernya saya udah tahu jawabannya bahwa pakai HP Oke teman-teman pakai HP kalau teman-teman yang ingin tahu pakai laptop lihat aja video saya sebelumnya ya ini saya taruh deskripsi Hai Oke Hai sebelumnya teman-teman download dulu aplikasi Luigi Cloud di ketika jadi sini Luigi Cloud terus diinstal yang ini karena saya sudah nginstal saya buka di sini jadi bagi teman-teman yang belum daftar Luigi Cloud silahkan daftar yang daftar yang mudah cuma pakai Gmail saja Oke jadi ini silahkan konekin HP Anda ke Wifi atau kalau enggak ada Wifi di rumahnya pakai paket data gitu ya tabel Nah jadi di sini teman-teman bisa lihat ini ada ofis surya BRK ada proyek surya T ada PH3 Masami Pacific dan lain-lain teman-teman catat ini adalah nama proyek Oke kemudian semisal saya nih teman-teman teman-teman bisa lihat nih lima perlima itu artinya di proyek ofis surya BRK itu ada lima router kalau ini ada nol persatu itu artinya ada satu router tapi nol yang aktif jika semisal teman-teman ingin menambahkan router tersebut di dalam proyek ini maka klik aja proyeknya kayak gini Hai tariah agak lemot karena disini internetnya kejauh routernya saya masuk ke sini ya Hai nanti saya kembali dulu Hai tariah saya close karena ini koneksinya harus lancar nih ya Hai menenai 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 pastikan terkonek ke internet Hai konek ke internet kemudian bisa GPS juga dihidupkan juga boleh Hai geni saya refresh dulu tarik aja ke bawah kita lihat nah ini ada lima perlima saya klik yang bagus mana tadi nek saya Klik hai 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 nah ini karena harus pas ngekliknya hai 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 Oke ini ya, nanti saya pakai tangan satunya aja biar lebih mudah Nah, tapi dia ini terdetect satu persatu gitu ya Padahal tadi ada 6 Seharusnya dia ada 6 perangkat Nanti saya akan ke sini Terima kasih Kemudian 5 itu Silahkan di klik proyeknya Salah satu proyeknya ya teman-teman Oke, jadi ini adalah nama-nama proyek ya teman-teman Yang OV Surya BRK, proyek Surya T, PH3, Masamibasi dan lain-lain itu adalah nama proyek Nah, itu 55 itu artinya ada 5 router di sana Kalau ini 0 persatu berarti ada 1 router tapi 0 yang aktif Oke, kita bisa menambahkan router ini ke dalam proyek itu Kalau mau menambahkan teman-teman klik salah satu proyeknya Misal di klik gitu ya, terus nanti ditambahkan Nah, karena ini hanya untuk contoh ya Dan ini mau kita tes untuk performanya Seberapa jauh kira-kira untuk kekuatan signal wifi-nya Jadi saya bisa klik plus yang di sini Atau klik pindah yang di sini Nah, itu ya Jadi nanti akan tercipta proyek baru Yang isinya router tersebut gitu ya Biar nanti dia nama wifi-nya ini nggak jadi satu dengan proyek yang udah ada Jadi kalau teman-teman ingin installnya naruk di dalam proyek Buka dulu proyeknya ya Kalau teman-teman ingin tahu panduannya Lihat aja video saya yang sebelumnya Karena kalau saya jadikan satu di sini nanti biar terlalu panjang nanti ya Jadi biar nggak terlalu panjang Biar, biar, biar apa sampai pelepetan gini Ngomongnya yang penting kita ini prakteknya Oke, please Kita scan barcode-nya Di bawah sini ada barcode Nggak ada yang megangin maklum ya Oke, sudah Kemudian ini saya kasih nama Terus Nama ini nama alias ya Bisa dikasih nama Dengan nama dari Ruangan Nama departemen atau gimana ya Ini saya kasih nama gini aja GX test gitu ya Atau tak kasih T gitu aja Kemudian ditambah secara manual juga kena ya Kemudian ini klik tambah Kalau sudah Dipastikan HP-nya teman-teman terkonek internet ya Kemudian di sini ada tipe Saya centang yang cloud Kemudian ini nama proyek Nah, nama proyeknya ini Misal GX Nama proyeknya 500GB Ini nama proyeknya 200GB Nah, gini ya Kemudian Nissan B Management Jadi Ikuti ini ada Keterangannya di bawah oke ini ada ruksar ada ini karakter dan lain-lain SSID ini adalah nama wifi nya ya ini saya ganti pakai yes yes gitu ya ini enkripsi SSID sandi wifi nya saya pakai oke 12.000 misal oke Indonesia kemudian disini skenario nah kita pilih yang saya pilih yang kantor Hai dipastikan dulu semuanya udah benar kalau sudah di oke klik hai 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 kita tunggu dulu seharusnya dia akan tercipta Hai proyek baru gitu ya Hai ini kata sandi manajemen itu adalah kata sandi ketika kita mau login secara manual untuk memanajemen konfigurasi router Hai itu ya teman-teman Hai tidak dari cloud gitu ya Hai jadi kita konekin dulu wifi nya ke yes yes tadi kemudian kita masukkan IP 192.168.110.1 ke browser nanti akan masuk ke manajemen konfigurasi kita masukin saat yang tadi gitu itu untuk sandi manajemennya nah ini udah sekarang saya akan ke setelan Wifi eh sorry ini disini ada tingkat lanjut dasar skenario saya masuk ke setelan Wifi ini akan saya lihatkan teman-teman ini ada klik yang nama Wifi nya nah disini ada koneksi cerdas teman-teman itu artinya ini ada 2,4 G dan 5G 5G ya 2,4 G itu adalah 4G kalau teman-teman ingin menyendirikan antara 4G dan 5G klik aja disini tuh jadi 4G sendiri 5G sendiri gitu ya karena ini saya pengen koneksi cerdas aja jadi HP yang udah mendukung konek ke Wifi yang mendukung 5G maka dia otomatis ke 5G gitu ya Hai nah ini ada lebih banyak nah karena ini udah saya klik kembali aja tidak saya simpan saya pakai default saja kemudian yang saat tadi saya bilangin ya teman-teman kalau kita mau menambah perangkat di dalam proyek nah ini kan nama proyeknya proyek 180G kan 1800G jadi nambahnya disini dasar tambah perangkat Hai skanda barcode nya gitu ya ditambah manual juga pernah nah sekarang ini saya close dulu Hai saya bersihkan aja dulu seharusnya disini udah ada Wi-Fi yang namanya yes-yes tadi satu dulu nah ini dia Hai saya konekin Hai sambung Hai nah sekarang saatnya kita akan ngetes performa dia ya oke Hai nah ini temen-temen saya downloadin aplikasi network cell infolight jadi disini kita bisa melihat seberapa kuat signal Wi-Fi nya ini main 11 ya itu diicu itu kuat sekali sebelum itu saya speed test dulu disini ya saya pakai Google aja kalau disini ya dibuat bro sini pasti oke ya kita akan langsung Hai Oke kita dapat sekitaran ya 40-an sekitaran 40-an Hai ini HP saya karena masih 4G ya teman-teman belum 5G jadi ya mentoknya segitu es kadangnya 10 mbps 20 atau 30 atau 40 atau 50 atau 60 atau 70 mbps gitu ya oke sekarang saya akan keluar saya tes ke sana tuh saya taruh sini agar saya bisa lurus karena disana itu enggak ada tembok tapi setelah itu ada tembok ini saya sepintas di cara dekat sini nah itu dia udah oke lagi ya karena emang dekat nih ini bahkan dia sampai ke lima puluhan mbps untuk HP 5f4g ya HP saya masih 4g nah ini yang pentingnya tadi hampir lupa teman-teman untung belum saya akhiri videonya tapi ya ini letaknya di belakang tapi nggak apa-apa ya kita speed test pakai perangkat atau device yang 5g nah karena saya disini enggak punya HP yang 5g teman-teman saya pakai laptop ya laptop yang udah mendukung 5g ini dia Hai Oke ini udah saya konekin ke wifi SS kita lihat dulu di ini kalau enggak ada klik kanan aja properties gitu ya ini saya klik di untuk melihat detailnya dia terkoneksi ke wifi yang apa gitu ya Nah ini dia terkoneksi ke 802.11ax wifi versi 6 terkoneksi ke 5ghz Hai jaringan 5g ya teman-teman ini 1201 mbps link speed saya close saya tes speed disini Hai saya pakai oklah Ayo kita lihat bersama kita lihat bersama kira-kira dapat berapa nah ini tetap bisa teman-teman lihat ya dia SpaceX Starlink itu artinya sumber internetnya dari Starlink ini saya go Hai apakah dia mampu sampai di atasnya 100 mbps Wow di atasnya 100 mbps 150 oke di atas 150 di atasnya wawas 200 Wow wihihi 200 70 280 mbps waduh mantap sekali emang router ini ya Hai peh 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 Hai untuk uploadnya Starlink emang kecil ya teman-teman Hai 280 mbps teman-teman Wow bayarnya cuma 750 perbulan ya ini paketnya yang residensial masih belum di upgrade tapi dia dapetnya segini mantap sekali ya Hai Hai Terima kasih.